Intro Tifusi Gilorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point Channel khusus berita, AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A Di edisi ke-226 ini kita akan bahas berita seputar Makin mahalnya harga back muda AS Roma yang dipinjam dari Juventus dan Poisson Khususnya setelah mencetak gol keduanya di Seri A lewat cara yang indah Minat AS Roma terhadap kitor Atalanta Marco Carneseci Selain meningkatnya performa Milos Villar di Laga Versus Crosinone yang lalu Dan tentunya beberapa kabar menarik dari AS Roma dan Liga Italia Seri A lainnya Tampil sangat konsisten dan berhasil mencetak gol dribble indah Gagong Crosinone membuat AS Roma tampak yakin untuk dapat mempermanenkan jasa dan Hoisson Namun kondisi itu juga akhirnya membuat Juventus menaikkan harga Hoisson Dari 15 juta euro menjadi 30 juta euro Nominal yang sangat tinggi untuk pemain berusia 18 tahun dan untuk klub AS Roma sendiri Gol kedua Hoisson di musim ini juga menjadikan Hoisson pemain berusia 18 tahun ke-2 Yang mencetak 2 gol di Liga Top Eropa musim 2023-2024 Selain Leni Euro pemain asal Lille yang juga sudah mencetak 2 gol Dan dengan kelahiran yang sama yaitu tahun 2005 Dan Hoisson yang sempat mendapatkan siulan Ecep semuahan dari fans Frisunone mengingat rencana Hoisson yang pada awalnya pindah ke Frisunone Namun justru mendarat di AS Roma setelah rayuan dari Jose Mourinho Pelatih Frisunone Eusebio Di Francesco bahkan sempat ingin menampal Hoisson Karena tidak respect terhadap klub yang sempat akan ia tuju Pemain lain yang tampak mendapatkan kepercayaan dari De Rossi adalah Keeper kedua AS Roma Millezviar yang pada laga versus Frisunone Masuk sebagai starting eleven untuk kedua kalinya secara beruntun Spiller bahkan mendapat pujian atas penampilan apinya di babak pertama Kalau AS Roma dihujiannya serangan demi serangan oleh Frisunone Berkini demikian AS Roma Juventus sama-sama disebutkan Dan tengah memantau profil keeper Atalanta Marco Caneseci Yang kini tampak menjadi incaran banyak klub-klub top Eropa dan klub top seri A Tomas Sobaldansi yang juga turun sebagai starter untuk pertama kalinya Amat sangat bahagia dapat melakukannya dengan jersey AS Roma Ia tahu bahwa di babak pertama AS Roma bermain sangat buruk Meski dapat berbalik unggul dan memastikan 3 poin dibawa pulang untuk AS Roma Rumor dari Napoli menyebutkan bahwa Napoli tampak akan segera memecat pelatih baru mereka Walter Mazzari yang mencatatkan rekor lebih buruk dari pendahulunya Rudy Garcia Dan membuat Napoli kini kian jauh dari posisi empat besar Pelatih tim Naslovakia yang pernah menjadi asisten dari Spalletti Francesco Calzona Kini dikabarkan siap mengisi kursi pelatih Napoli untuk 4 bulan ke depan Tipusi Gilorosi sekian berita untuk edisi ke-226 ini Paman untuk berikan pendapat Anda tentang harga tinggi dan hoisin yang kian mahal Dan apakah Roma cukup mengadakan Milos Vier sebagai solusi di bawah mistar Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita AS Roma dan Liga Italia seri A lainnya Forza Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!